Sehingga di perkembangan zaman, Node.js, NPM juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2014, NPM menjadi lebih terkenal. Selamat datang di Refactory Fundamental. Perkenalkan, nama saya Arsia Ristiano Putra. Jebatan sebagai front-end developer dan materi yang akan dibawakan NPM versus NPM. Sebelumnya, apa itu NPM? NPM sendiri adalah Net Packet Manager yang digunakan untuk mengelola atau mengembangkan aplikasi yang menggunakan Node.js. NPM memungkinkan pengguna untuk mengelola paket atau library yang digunakan dalam proyek mereka. Paket-paket ini adalah modul atau kode yang dikembangkan orang lain yang dapat digunakan untuk memperluas dan memperkaya fungsionalitas aplikasi di Node.js. Nah, NPM sendiri punya repository publik yang menyimpan ribuan paket yang tersedia dan diunduh dan dapat digunakan oleh developer untuk mencari, menginstal, dan mengelola paket-paket yang digunakan untuk mengatur dependensi, menginstal, dan memperbaru paket dan menghapus paket yang tidak digunakan. Pada dasarnya, NPM memberikan cara yang mudah untuk mencari, mengunduh, dan menginstal paket-paket yang diperlukan pengembang aplikasi di Node.js. NPM juga memungkinkan pengembang untuk berbagi paket-paket mereka sendiri di komunitas pengembang yang lebih luas sehingga memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran ide di antara pengembang-pengembang tersebut. NPM juga merupakan bagian integral dan instalasi di Node.js. Jadi, ketika kita menginstal Node.js, NPM sendiri sudah terpasang otomatis bersama dengan Node.js. Sejarah NPM. Nah, NPM sendiri pertama kali dirilis di 2010 oleh Ixtac Secular. Saat itu, NPM hanya digunakan untuk mengelola paket-paket Node.js secara lokal di komputer pengguna. Namun, sehingga perkembangan zaman, Node.js, NPM juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2014, NPM menjadi lebih terkenal karena banyak framework JavaScript seperti Angular dan Node.js. Itu semakin populer saat itu. NPM digunakan untuk mengelola jutaan paket menjadi alat yang penting dalam pengembangan aplikasi Node.js. Pada tahun 2019, NPM diakuisisi oleh GitHub. GitHub menjadikan NPM sebagai bagian dari layanan dan terus mengembangkan NPM agar semakin mudah digunakan oleh pengguna. Sejarah PNPM sendiri, PINET NPM. Nah, proyek yang dikembangkan oleh Zultan Kocan pada tahun 2016 sebagai alternatif untuk manajer paket NPM dalam pengembangan aplikasi Node.js. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi beberapa masalah terkait dengan penggunaan ruang BIS dan kecepatan operasi pada NPM. Sebelum PNPM, manajemen paket dalam proyek Node.js umumnya dilakukan dengan NPM. NPM menggunakan struktur penyimpanan yang disebut Node.modus di setiap proyek. Hal ini yang menyebabkan publikasi paket-paket yang digunakan di berbagai proyek sehingga memakan ruang BIS yang signifikan. Selain itu, ketika melakukan instalasi atau pembaruan paket dalam proyek, NPM melakukan operasi secara serial mengunduh dan menginstal satu paket setelah yang lainnya yang dapat memakan waktu yang lama, terutama proyek yang dengan banyak dependensi. PNPM dikembangkan untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu menyimpan paket secara terpusat di luar proyek dan menggunakan tautan simboli saat memasang paket dalam proyek. PNPM mengurangi penggunaan ruang BIS secara signifikan. Pendekatan ini juga yang memungkinkan PNPM untuk melakukan instalasi dan pembaruan paket secara lebih efisien karena hanya perlu mengunduh dan memperbarui paket sekali dalam penyimpanan pusat. Perbedaan NPM versus PNPM. Nah, NPM dan PNPM sebenarnya dua paket yang umum digunakan dalam ekosistem Node.js. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengelola-mengelola paket dalam pengembangan aplikasi Node.js, ada beberapa perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama, struktur penyimpanan paket. Di NPM sendiri, NPM menggunakan struktur penyimpanan paket yang disebut Node.modus. Jadi, setiap proyek Node.js memiliki direktori Node.modus sendiri yang berisi semua paket yang diinstal dalam proyek tersebut. Ini berarti setiap proyek memiliki salinan paket-paket yang sama jika digunakan dalam beberapa proyek. Nah, untuk PNPM, PNPM menggunakan pendekatan yang berbeda. Daripada memiliki salinan paket di setiap proyek, PNPM menggunakan satu penyimpanan pusat untuk semua proyek. Ketika sebuah paket diinstal dalam satu proyek, PNPM membuat tautan simbolis ke penyimpanan paket tersebut. Ini menghasilkan penggunaan ruang disk yang lebih efisien dan menggunakan publikasi paket. Yang kedua, itu efisien penggunaan disk. Nah, karena PNPM menyimpan paket-paket secara lokal di setiap proyek, ini bisa menghasilkan penggunaan disk yang signifikan jika paket yang sama digunakan dalam beberapa proyek. Nah, PNPM sendiri menggunakan pendekatan yang lebih efisien dalam penggunaan ruang disk karena mengeliminasi duplikat paket. Dengan menggunakan tautan simbolis ke penyimpanan pusat, PNPM dapat berbagi paket yang sama di beberapa proyek tanpa penggadaan penyimpanan. Untuk kesimpulan, dalam memilih antara PNPM dan PNPM harus mempertimbangkan kebutuhan developer sendiri. Ya, jika ruang disk adalah perhatian utama atau jika untuk bekerja dengan banyak proyek atau dependensi yang sama, Nah, PNPM menjadi pilihan yang baik untuk mengoptimalkan penggunaan ruang disk dan meningkatkan kecepatan instalasi. Namun, jika kopabilitas dengan ekosistem NPM dan popularitas adalah faktor yang penting, NPM tetap menjadi pilihan yang tepat dan handal terbukti dalam manajemen paket di Node.js. Sekian dari saya, nantikan episode fundamental yang lain. Terima kasih.